Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang hari ini 10 November 2022 episode 229 Semua keluarga prik kali ini hanya tinggal berpasrah dan meminta petunjuk kepada sang wajah Agar secepatnya bisa diberikan petunjuk-petunjuk di mana keberadaan vokal saat ini Mereka kali ini sudah berusaha mencari vokal ke sana kemari Dan sekuat tenaga untuk mencari keberadaan vokal namun tak kunjung ditemukan ataupun masih gagal Dan kali ini satu-satunya adalah meminta petunjuk kepada sang kuasa Agar kali ini vokal dalam keadaan baik-baik saja Dan secepatnya kali ini segera ditemukan oleh keluarga prik ini Baik lian Dan juga malah benar-benar berharap akan secepatnya bisa bertemu dengan vokal kembali Mereka benar-benar panik dan takut kehilangan vokal Ataupun terjadi hal-hal buruk terhadap vokal Karena notabenya kali ini yang menculik vokal bukanlah orang sembarangan Melainkan orang yang memiliki kekuatan angin, api dan juga air Yang notabenya adalah musuh keluarga prik itu Yang tidaklah lain adalah kumlah lama Akankah kali ini ataupun di episode malam hari ini Akan ada sebuah petunjuk yang nantinya membuat keluarga prik ini Baik lian malah ataupun habibi Bisa menemukan keberadaan di mana vokal Ataukah justru laki-laki kali ini kejahatan rama akan benar-benar berkeliaran bebas tanpa ketahuan satupun Di lain halnya kali ini malah benar-benar masih sangat sedih kehilangan vokal dan belum tahu keberadaannya Malah hanya bisa bersedih dan menangis dengan nasib yang kali ini benar-benar diderita oleh ibundanya Namun beruntungnya malah kali ini masih ada sahabat seperti Ilham Yang berusaha untuk menenangkan dirinya dan selalu membuat malah berpikir jernih Ilham pun sepertinya mengatakan kepada malah Malah pun harus tenang dan sabar menghadapi ujian tersebut Serambi kali ini mereka harus mencari keberadaan vokal ada di mana Namun semua itu harus dilakukan dengan pikiran yang jernih tanpa ada emosi sedikit pun Sehingga nantinya mereka akan menemukan jalan keluar Dan kali ini pun malah merasa beruntung karena bisa memiliki Ilham yang mengerti dengan kondisi dirinya saat ini Yang benar-benar butuh dukungan moral dan juga fisik untuk menghadapi permasalahan saat ini Yang sedang menimpa ibundanya yaitu vokal Namun akankah kali ini malah akan mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk mengetahui di mana keberadaan vokal itu Atau justru kali ini vokal tidak akan pernah ditemukan karena berada di tangan dari Rama Semoga saja ya guys itu tidak terjadi dan vokal secepatnya akan kembali ke rumah Sementara itu Lian kali ini bingung harus kemana lagi untuk mencari istrinya itu Yang sampai detik ini belum mendapatkan petunjuk-petunjuk ataupun panggilan-panggilan Untuk menemukan keberadaan vokal Lian hanya bingung dan hanya menyesali karena tak bisa menjaga sang istri dengan baik Sehingga diculik oleh sosok yang tak kasat mata itu Lian pun begitu khawatir takut terjadi hal-hal buruk pada istrinya yaitu vokal Karena orang tersebut ternyata memiliki kekuatan Dan itu yang membuat kepikiran Lian terus-menerus selalu memikirkan vokal dan keberadaan vokal ada di mana Akankah di episode hari ini akan ada petunjuk yang membawa Lian bisa menemukan vokal atau justru tidak Sementara itu setelah kali ini berhasil menculik vokal dan bisa menyekap vokal Nampaknya kali ini cermin dan juga kitab yang dimiliki oleh Rama itu menunjukkan suatu petunjuk kembali Bahwasannya ternyata nantinya Rama akan bisa mengambil kekuatan salah satu keluarga prik melalui vokal Apalagi kalau bukan Lian karena notabene kelemahan Lian ada pada diri vokal yang kali ini sudah ada di tangan Rama Itu artinya kali ini Rama tinggal menunggu waktu yang tepat sampai Lian benar-benar rapuh dan tak tahu arah lagi untuk menemukan keberadaan istrinya dan disitulah nantinya dalam kondisi Lian yang tak berdaya dan rapuh itu karena memikirkan vokal disitulah nantinya Rama akan mengambil situasi untuk bisa mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh liang itu akankah kali ini semua cara yang dilakukan oleh Rama akan berhasil seperti sebelumnya yaitu mengambil kekuatan kita dengan kelemahan kita yaitu menyusui bayi kembarnya tersebut sementara itu kali ini Ibu Yanti benar-benar tidak tega melihat kondisi keluarga prik yang semakin porak-poranda akibat kelakuan kejahatan yang dilakukan oleh Rama Ibu Yanti benar-benar sudah tak tahan lagi dengan perilaku drama yang membuat keluarga ini benar-benar sedikit demi sedikit terpecah karena kehilangan orang-orang yang dijimpainya akankah kali ini Ibu Yanti akan menjadi alternatif keluarga prik untuk menemukan keberadaan vokal dan membongkar kejahatan-kejahatan ramah Apakah nantinya setelah benar-benar Ibu Yanti muak dengan semua sikap ramah nantinya Ibu Yanti akan jujur kepada keluarga prik siapa sebenarnya dirinya dan membongkar semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ramah kepada Habibie atau kemudian akankah kali ini benar-benar terjadi Ibu Yantilah yang akan membongkar semua kebusukan-kebusukan ramah kepada keluarga prik saksikan terus panggilan setiap hari tentunya hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa